Intro Berikut hasil pertandingan Piala Presiden 2022 Pekan keempat, hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Dewa United arus puas bermain imbang 1-1 versus Persis Solo Berikut daftar kelasemen sementara Piala Presiden 2022 Untuk grup A, di peringkat pertama ada PSIS Semarang dengan torehan 7 poin Di peringkat kedua ada PSIS Leiman dengan torehan 4 poin Dan di peringkat ketiga ada Persita Tanggerang dengan torehan 3 poin Untuk grup B, di peringkat pertama ada Ranz Nusantara FC dengan torehan 5 poin Di peringkat kedua ada Barito Putra dengan torehan 5 poin Dan di peringkat ketiga ada Borneo FC dengan torehan 4 poin Untuk grup C, di peringkat pertama ada Persi Bandung dengan torehan 7 poin Di peringkat kedua ada Bayangkara FC dengan torehan 4 poin Dan di peringkat ketiga ada Bali United dengan torehan 3 poin Dan yang terakhir untuk grup D, di peringkat pertama ada Arema FC dengan torehan 6 poin Di peringkat kedua ada PSM Makassar dengan torehan 4 poin Dan di peringkat ketiga ada Persik Kediri dengan torehan 4 poin Berikut daftar top tour sementara Piala Presiden 2022 Di peringkat pertama ada Carlos Portes dengan torehan 3 gol Di peringkat kedua ada David Dasilpa dengan torehan 2 gol Dan di peringkat ketiga ada Nokli Setiawan dengan torehan 2 gol Jadwal pertandingan Piala Presiden 2022 pekan keempat selanjutnya